NSHBA Season 374, Dunia Yang Berlumuran Darah Weng Tianyao memegang pisau gila, dan Ting Feng yang tak berujung berguling, benar-benar memotong penjara kosong dan bergegas ke Long Chen. Apakah dia tidak takut kehilangan kualifikasi untuk memasuki 3.000 dunia? Seseorang berseru. Meskipun Weng Tianyao dan Long Chen sudah berdiri di depan portal 3.000 dunia saat ini, jika terjadi kesalahan saat ini, mereka masih dapat dikeluarkan. Melihat tembakan Weng Tianyao, wajah Weng Tai Be juga berubah. Dia tidak menyangka Weng Tianyao begitu berani dan mengambil risiko untuk Long Chen, itu tidak sepadan. Saat ini, hampir semua pembangkit tenaga listrik lainnya telah memasuki 3.000 dunia. Mereka tidak segila Weng Tianyao. Bagi mereka, memasuki 3.000 dunia lebih penting dari apapun. Ledakan. Pedang gila di tangan Weng Tianyao mekar dengan cahaya guntur yang tak berujung, kekosongan terputus, dan dia langsung tiba di depan Long Chen. Maaf, saya khawatir jika kamu memasuki 3.000 dunia, kamu akan mati di tangan orang lain. Lebih baik mengambil tindakan sekarang dan mengambil hidup Anda. Biarkan saya melihat murid seperti apa yang bisa dilatih oleh Xia Guhong. Wajah Weng Tianyao dengan senyum jahat di atasnya. Meskipun Long Chen dan Xia Guhong bersaudara, Weng Tianyao selalu percaya bahwa hubungan antara Long Chen dan Xia Guhong pasti tidak biasa. Xia Guhong dan Weng Taibei telah menjadi rival selama bertahun-tahun. Jika dia memenggal kepala Long Chen di depan Xia Guhong, itu akan sama dengan memulihkan wajah Weng Taibei saat itu. Segera setelah Weng Tianyao bergerak, Lautan guntur muncul di belakangnya, dan di bawah deru Lautan guntur, simbol guntur beredar di Pedang Gila, menghancurkan 10.000 jalan, dan pintu besar dari ruang benar-benar bergetar karena pisaunya. Sungguh kekuatan guntur yang menakutkan. Ada orang-orang di Divine Venerable Realm yang terkejut dan otentik. Weng Tianyao hanya berada di puncak Divine Sovereign Realm. Jika dia dipromosikan menjadi Divine King, dia mungkin memiliki kekuatan untuk secara langsung menantang Divine Venerable Realm yang kuat. Bang! Pedang Gila Weng Tianyao meraung, memotong kehampaan, dan ketika mengenai Long Chen, tiba-tiba berhenti. Apa? Orang-orang ngeri melihat Long Chen membuka tangannya dan membanting bersama, memegang Pedang Gila Weng Tianyao. Melepaskan artefak alam, orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Long Chen memegang pisau gila di kedua tangan. Di punggung tangan kiri dan kanannya terdapat pola berbentuk naga. Kekuatan tak berujung dari tander spirit membungkus lengan Long Chen. Memekatkan telinga. Long Chen juga penguasa kekuatan guntur. Orang-orang terkejut. Mengaum. Pada saat ini, seekor naga raksasa muncul di belakang Long Chen, yang diubah oleh Leilinger. Dia mengirimkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya ke tangan Long Chen. Ledakan. Kekuatan guntur yang tak berujung memuntahkan, menenggelamkan keduanya dalam sekejap, dan dunia menjadi lautan guntur. KKKK. Tiba-tiba di atas kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gerbang ruang yang besar tiba-tiba bergetar dan mulai menyusut perlahan. Tianyao, jangan buang waktu dengannya, masuklah ke tiga ribu dunia dulu, gerbangnya akan ditutup. Ekspresi Wang Taibei berubah dan dia berteriak keras. Pada saat ini, Long Chen dan Wang Tianyao sedang bertarung, dan Leilinger meledak dengan seluruh kekuatannya. Tangan besar Long Chen sepertinya dilemparkan ke pedang gila itu. Wang Tianyao berjuang beberapa kali dan gagal melepaskan tangan Long Chen. Long Chen memandang Wang Tianyao dengan dingin, dengan senyum muram di sudut mulutnya, Wang Tianyao tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kamu ingin aku kehilangan kesempatan untuk memasuki tiga ribu dunia. Pergilah bermimpi, biarkan kamu pergi sekarang dan bunuh kamu saat aku memasuki tiga ribu dunia. Menyusut hingga ratusan mil, ekspresi kengganan muncul di wajahnya, dan dia mendengus dingin. Tersedak. Tiba-tiba pedang gila itu keluar dari sarungnya, dan ditarik keluar dari tangan Long Chen, dan ada benda seperti sarung di tangan Long Chen. Pedang cahaya diambil, dan sarung di tangan Long Chen hancur, berubah menjadi rune di langit, berbondong-bondong ke pedang gila, dan diserap oleh pedang gila. Kita lihat saja nanti. Wang Tianyao mendengus dingin, melihat ke pintu ruang angkasa saat ini, tingginya sudah kurang dari seratus kaki, dan seseorang bergegas ke pintu ruang angkasa, dan sosoknya menghilang seketika. Panggilan. Wang Tianyao menghilang, dan Long Chen tidak berani mengabaikannya, dan bergegas ke pintu ruang angkasa. Tepat ketika pintu ruang akan ditutup, dia bergegas masuk dengan berbahaya, membuat banyak orang berkeringat untuknya. Long Chen memasuki 3.000 dunia, bahkan dengan ketenangan Xia Guhong, dia tidak bisa menahan nafas lega. Di Xi'an Tiandu hari ini, hanya generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua yang tersisa. Meskipun ada keluhan tertentu di antara berbagai klan, bagaimanapun juga mereka bukanlah anak muda, dan mereka tidak terlalu impulsif. Titik. Sayang sekali, hanya sedikit pendek, aku bisa memiliki roh alat yang terhubung dengan pedang gila itu. Lei Linger tertekan. Sebelumnya, Long Chen dan Lei Linger bekerja sama, hanya bertahan dan tidak menyerang, hanya untuk mengulur waktu, biarkan Lei Linger terhubung dengan roh artefak Crazy Blade. Selama Lei Linger menanamkan runenya sendiri pada Crazy Blade, dia akan langsung membiarkan guntur ini tentara berpindah tangan. Tetapi pada akhirnya, Weng Tianyao diizinkan melarikan diri, dan itu hanya dalam waktu singkat, jadi Lei Linger tertekan dan menginjak kakinya dengan marah. Tidak masalah, kamu baru saja memberi makan roh itu dengan begitu banyak kekuatan sumber, meskipun kekuatanmu tidak semurni Weng Tianyao. Namun, Anda memiliki berbagai macam kekuatan guntur, dan roh pedang gila telah diberi makan oleh Anda. Di masa depan, pasti akan sangat tidak nyaman hanya memakan satu kekuatan yang diberikan Weng Tianyao. Lain kali kita temui, mungkin kita tidak perlu menggunakan Grab, itu akan mengambil inisiatif untuk menyerah kepada Anda. Long Chen tersenyum dan terhibur. Betulkah? Huo Linger sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Long Chen. Sebelum berkomunikasi dengan Crazy Blade, dia menghabiskan banyak usaha, dan bahkan memasukkan kekuatan sumbernya ke roh artefak, tetapi hasilnya gagal, jadi dia sangat marah. Tentu saja benar, kecerdasan artefak Crazy Blade tidak tinggi, semuanya berdasarkan insting, dan menghadapinya, tidak bisa lebih mudah, jangan khawatir, lain kali kamu bertemu dengannya, Crazy Blade akan menjadi milikmu. Long Chen terhibur. Hihi tidak apa-apa, kalau begitu aku punya pedang gila dan Huo Linger punya api sungguhan. Kita bisa menggabungkan pedang kita untuk membantu saudaraku mengalahkan orang jahat. Lei Linger terkikik dan langsung menjadi bersemangat. Melihat Lei Linger tidak lagi tertekan, Long Chen menghela nafas lega. Nyatanya, Long Chen memiliki kesempatan untuk mengambil pedang gila itu secara langsung. Tapi itu akan menghabiskan sumber kekuatan besar Lei Linger, dan dia akan jatuh ke dalam keadaan lemah, yang tidak ingin dilihat Long Chen. Long Chen harus menjaga Lei Linger dalam keadaan kemenangan penuh gelombang dia berani melewati Malapetaka. Tanpa bantuan Lei Linger, dia tidak akan bisa bertahan dari pengetahuan yang kejam itu. Setelah menghibur Lei Linger, Long Chen membiarkan Lei Linger beristirahat dengan tenang, sehingga dia bisa mengamati dunia di sekitarnya. Long Chen menemukan bahwa dia berada di dunia yang sunyi. Melihat sekeliling, itu penuh dengan batu. Long Chen berjongkok, mengambil batu di bawah kakinya, dan menemukan bahwa batu itu memiliki garis berwarna darah. Ini diwarnai dengan darah, tapi itu bukan darah manusia, juga bukan monster, juga bukan dari dunia bawah. Aku belum pernah melihat darah seperti ini. Long Chen mengambil batu berwarna darah dan melihatnya dengan hati-hati. Tampak lagi, tercium dan tercium, tetapi terlalu tua untuk dikenali. Semua yang terjadi dalam gambar itu benar. Lokasinya seharusnya di tiga ribu dunia. Mungkin, ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di sini. Long Chen mendongak, tetapi tidak bisa melihat ujung dunia yang sunyi ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih arah secara acak. Entahlah, restu dari keluarga Butterfly Spirit tidak bekerja, biarkan aku merasakan keberuntungan juga. Bab 3732, Bumi Hangus, Api Beku Long Chen berjalan jauh, sambil mengamati medan, tiba-tiba Long Chen berhenti dan tampak kaget. Bukankah ini tanah hangus yang terlihat dari Flower of the Avenue? Long Chen tiba-tiba teringat bahwa ketika dia melihat tiga ribu dunia dari gerbang luar angkasa, dia melihat bumi yang hangus. Ingatan Long Chen luar biasa. Sambil berjalan, dia teringat medan di sekitarnya, yang sebenarnya sama dengan gambar yang dia lihat di awal. Ada pertandingan. Ingat inti dari bumi yang hangus, ada sinar cahaya berwarna, yang tampak seperti fluktuasi api. Long Chen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Jika ini adalah bumi yang hangus, dia mungkin telah menemukan harta karun. Huo Ling Er, ayo, mari bekerja sama. Long Chen segera mengeluarkan pelat susunan, dan ada penunjuk di pelat susunan. Begitu Long Chen menunjuk ke penunjuk, pada saat ini, Huo Ling Er muncul di belakang Long Chen, tangan kecilnya menekan bahu Long Chen, keduanya menutup mata pada saat yang sama, dan kekuatan persepsi langsung menyebar. KKKK. Tiba-tiba, penunjuk di piringan bergetar beberapa saat, dan akhirnya menunjuk ke suatu tempat dan berhenti. Aku menemukannya, fluktuasi api ada di arah itu, pergi, pergi dan lihat, berkah dari klan kupu-kupu, apakah itu spiritual atau tidak, lihat saja kali ini. Long Chen tersenyum. Long Chen mengeluarkan selusin jimat, menghancurkan satu, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali, dan pemandangan sekitarnya telah berubah. Ini adalah pesona teleportasi terarah, yang dapat mengunci arah umum dan teleportasi, jauh lebih cepat daripada berlari, dan tidak mudah diekspos. Long Chen menggunakan tujuh jimat teleportasi terarah berturut-turut, dan Huo Ling Er bersuara, Saudara Long Chen, saya merasakan fluktuasi nyala api, kita sedikit melenceng, sedikit ke kiri. Simbol teleportasi terarah ditransmisikan dalam garis lurus, dan jaraknya tidak tetap, sehingga akan ada penyimpangan tertentu karena fluktuasi spasial. Long Chen menggunakan dua pesona teleportasi lagi sesuai dengan arah yang ditunjuk Huo Ling Er. Kali ini, tanpa menunjuk Huo Ling Er, dia juga merasakan fluktuasi api yang kuat. Udara dipenuhi dengan fluktuasi api yang menakutkan, dan dunia hampir tersulut, tetapi itu membuat orang-orang kedinginan. Fluktuasi ini adalah, Ice Soul Divine Flame, Long Chen dan Huo Ling Er berseru pada saat bersamaan. Meskipun Huo Ling Er memiliki api ilahi dari jiwa es dan melahap api kehampaan, api ini tidak bisa menjadi api sumbernya. Huo Ling Er mengendalikan api yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki kemampuan untuk berasimilasi dengan langit, dan dapat mengubah api apapun menjadi sumber api. Tetapi ketika dia tiba di alam abadi, kemampuannya untuk menentang langit terbatas, dan dia tidak dapat mengasimilasi api ilahi jiwa es dan api-api void. Dia hanya dapat mengendalikan sejumlah kecil dari dua jenis api ini, dan jika kekuatan ini habis, dia perlu mengkonsumsi banyak sumber daya untuk menebusnya. Dan setelah menebus Ice Soul Divine Flame, masih ada sedikit saja, dan itu tidak akan bertambah lagi. Oleh karena itu, Ice Soul Divine Flame dan Yansu Flame milik Huo Ling Er hanya memiliki sedikit kekuatan, hanya cukup untuk memberikan satu pukulan. Setelah satu pukulan, Anda hanya bisa menunggu pemulihan. Meskipun Yansu's Fire berperingkat lebih tinggi dari Ice Soul Divine Flame, karena Huo Ling Er hanya dapat mengontrol sedikit dari kekuatannya, dia tidak mewarisi kekuatan magis dari keluarga Yansu, dan kemampuan menelan Yansu's Fire sangat kuat baginya. Omong-omong, itu agak hambar. Dalam hal kekuatan serangan satu putaran, jejak Frost Soul Divine Flame lebih kuat daripada jejak Flaming Fire. Huo Ling Er selalu bermimpi bahwa jika dia dapat memurnikan Ice Soul Divine Flame menjadi kekuatan sumbernya, kekuatannya akan melambung ke ketinggian yang tak terbayangkan. Tetapi biarkan dia bekerja keras dan mencoba ribuan cara, tetapi tetap saja tidak berhasil. Bahkan Long Chen telah melakukan banyak perhitungan untuknya, jelas dia pikir itu bisa, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berhasil. Kemudian Long Chen sampai pada kesimpulan bahwa nyala api di 10 besar peringkat api surgawi mungkin memiliki batasan daos surgawi tertentu, dan kekuatan yang diperoleh tidak dapat diubah, sehingga mereka berdua hanya bisa menyerah. Sekarang, saya merasakan fluktuasi dari Ice Soul Divine Flame, bahkan jika setenang Long Chen, saya tidak dapat menahan detak jantung saya, dan Huo Ling Er tidak sabar untuk bergegas sekarang. Jangan khawatir, tenanglah, ini 3.000 dunia, tidak hanya dunia luar, tapi juga makhluk lokal, jangan lengah. Long Chen dan Huo Ling Er terus menggunakan jimat teleportasi untuk berteleportasi ke depan. Bagaimanapun, Xia Chen menyiapkan jimat yang cukup untuknya. Hal ini tidak memerlukan biaya, dan Long Chen tidak merasa buruk. Setelah beberapa kali teleportasi, Long Chen datang ke sebuah baskom besar. Cekungan ini terlalu besar. Dengan kemampuan Long Chen, dia hampir tidak bisa melihat ujungnya. Di area inti cekungan, pilar api mengjulang ke langit, jumlahnya ratusan, setiap pilar api memiliki jangkauan jutaan mil, dan fluktuasi nyala setiap pilar api tidak sama. Titik. Api Tianlin, api Gorefin, api jantung bipolar. Aku akan pergi, api ini adalah api di daftar api langit. Ketika Long Chen melihat api ini, jantungnya berdetak kencang. Luar biasa, dia benar-benar datang ke tempat api. Long Chen melihat inti dari baskom. Sayangnya, inti cekungan terhalang oleh tiang api. Long Chen tidak berani menggunakan teknik pupil untuk melihatnya. Bersihkan situasi di dalam. Linger, bisakah kamu melihatnya? Long Chen bertanya. Aku tidak bisa melihatnya, ini aneh. Aku dengan jelas merasakan fluktuasi api ilahi jiwa es. Itu seharusnya tepat di intinya. Tetapi pada jarak sedekat itu, fluktuasi itu tidak menjadi lebih kuat. Itu seperti hanya tampaknya diisolasi oleh suatu kekuatan. Huo Linger berkata dengan aneh. Terpencil. Jantung Long Chen berdetak kencang. Pergi dan lihat. Long Chen tidak terus mengamati, dan langsung menggunakan jimat teleportasi. Sosok Long Chen berkedip, dan dia telah mencapai ujung tiang api. Di tepi tiang api, Long Chen tahu apa itu kejutan. Puluhan ribu mil api menyembur keluar dari tanah, langsung ke langit, dan deru api itu menakutkan. Mungkin kekuatan api itu sendiri tidak terlalu kuat, tetapi kekuatannya yang terus-menerus sangat menakjubkan. Huo Linger, bisakah kamu mengendalikan pilar api ini? Long Chen bertanya. Tidak mungkin gelombang badan utamanya ada di bawah tanah. Api ini mengalir. Dengan kekuatan sehebat itu, tiruanku tidak bisa melawan arus, kecuali dewa itu turun. Kata Huo Linger. Melihat apa yang dikatakan Huo Linger, Long Chen hanya bisa menyerah. Awalnya, menurut ide Long Chen, biarkan klon Huo Linger diam-diam mengendalikan pilar api ini, yang setara dengan meletakkan jaring langit dan bumi, tapi sayangnya, apa yang menurutnya masih sedikit sederhana. Karena tidak bisa dilakukan, Long Chen hanya bisa menyelinap ke area inti. Area ini terlalu besar dan ruangnya tidak stabil. Long Chen tidak berani menggunakan jimat teleportasi. Menggunakan jimat teleportasi di tempat seperti ini, jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, itu tidak akan berhasil. Jika Anda mengetahuinya, itu akan dikirim ke tempatnya, dan bahkan mungkin terlibat dalam turbulensi ruang angkasa. Long Chen meminta Huo Linger untuk menggunakan kekuatan api untuk menutupi fluktuasinya sendiri dan terjun ke area inti. Saat mendekati area inti, Long Chen melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya dan buru-buru menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Melihat tidak ada yang memperhatikan, Long Chen perlahan memeriksa. Ketika dia melihat pakaian sekelompok orang, Long Chen patah hati. Alkimia suci. Bab 3733, Ibu Api. Long Chen melihat ratusan ribu pembangkit tenaga dalam kostum kuil pil suci berkumpul bersama. Di depan mereka, ternyata itu adalah formasi teleportasi. Pada formasi teleportasi, pria kuat muncul dari waktu ke waktu. Kedepan, itu adalah pesona yang sangat besar. Di dalam pesona, Long Chen melihat gletser, gletser yang terbakar. Saudara Long Chen, I saw divine flame ada di dalam gletser. Huo Linger berkata dengan penuh semangat. Long Chen menganggup, di 3000 dunia perasaan, ada juga orang dari Holy Pill Hall. Ini semua adalah penduduk asli, dan mereka yang masuk semuanya adalah murid dari alam penguasa ilahi. Tidak sama. Long Chen menemukan bahwa para murid yang dikirim, seperti dia, meskipun auranya kuat, sangat berbeda dari aura pusat kekuatan lokal. Seharusnya lingkungan hidup yang memengaruhi aura. Tampaknya Olapil Suci akan melawan gagasan tentang jiwa es. Long Chen melihat bahwa ada 3 dewa yang kuat di antara kerumunan, dan dia tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Jika dia tidak beruntung, dia terkena es soul divine flame, jika dia beruntung, ada banyak master yang duduk di sini, dan keuntungannya sama sekali bukan gilirannya. Tiga dewa, puluhan ribu raja kerajaan, dan ratusan ribu raja abadi. Barisan yang menakutkan seperti itu benar-benar menakutkan. Long Chen tidak berani bertindak gegabuh, dia bersembunyi di kegelapan dan menonton dengan tenang. Untungnya, ada huoling er, dan fluktuasinya terintegrasi dengan nafas api di sekitarnya, sehingga para dewa pun tidak dapat menemukannya. Titik. Long Chen melihat semakin banyak murid muncul, dan beberapa dari mereka adalah arogansi tingkat tertinggi. Saya melihat bahwa setelah arogansi ini tiba, mereka menyapa tiga ahli tingkat dewa dan ahli tingkat dewa. Setelah menanyakan beberapa kata kepada mereka, mereka berdiri diam di samping. Karena jaraknya terlalu jauh, Long Chen tidak berani mendengarkan apa yang mereka katakan, dan dia tidak berani menatap dengan hati-hati, karena takut pihak lain akan diinduksi, dan dia bahkan tidak bisa melihat mulut mereka. Bentuk, dan dia tidak tahu apa yang mereka katakan. Namun, para murid baru, melihat gletser dalam formasi besar, semuanya gembira dan bersemangat. Long Chen melihat semakin banyak murid datang, dan dengan gerakan di dalam hatinya, dia diam-diam menyelinap dari arah lain, melewati pandangan dari tiga pusat kekuatan dewa yang mulia, dan perlahan mendekati murid-murid itu. Dengan berlalunya waktu, murid-murid itu berkembang dari beberapa ribu menjadi ratusan ribu, dan kerumunan menjadi semakin padat dan harus menyebar. Long Chen sudah dekat dengan mereka, lalu dia berhenti bergerak. Long Chen membiarkan Huo Linger berubah menjadi setelan murid dari Holy Pill Hall. Ketika murid-murid Aula Pill Suci mencapai satu juta, Long Chen memanfaatkan kerumunan untuk menyebar dan diam-diam mendekati kerumunan. Karena ada terlalu banyak orang, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kebingungan. Ada satu orang lagi di kerumunan. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Jelas, orang-orang di sini berasal dari seluruh dunia, dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Long Chen memiliki wajah baru. Banyak orang hanya melirik Long Chen dan mengabaikannya. Alhasil, Long Chen bahkan penampilannya terlalu malas untuk diubah. Bercampur dalam kerumunan, Long Chen akhirnya tidak harus terlalu berhati-hati, dan memandangi tiga dewa yang kuat. Pada saat ini, mereka bertanya kepada seorang jenius tingkat tertinggi yang baru saja keluar dari susunan teleportasi, menanyakan hari apa dan dari domain mana dia berasal. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa orang itu juga dari Xiantian, tetapi di mana dia adalah domain, tetapi domain yang belum pernah dia dengar. Orang kuat di Divine Venerable Realm menganggup dan berkata, kembali ke tim. Setelah tiga hari, nyalakan Ice Soul Divine Light untuk membantu meredam api takdir Anda. Kesempatan ini adalah kesempatan langka, dan Anda dapat mempertahankan kondisi terbaik Anda. Setelah sang murid buru-buru memberi hormat, dia masuk ke barisan para murid. Formasi teleportasi masih menyala, dan para murid berdatangan dari waktu ke waktu. Ratusan ribu orang turun setiap nafas. Namun, tidak semua orang bertanya tentang pusat kekuatan dari alam yang mulia dewa, bahkan jika itu adalah Tianjiao tingkat tertinggi, tidak semua orang bertanya, tetapi hanya sesekali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul. Setelah tiga hari, ada lebih dari 40 juta murid di Divine Sovereign Realm. Angka ini sangat mengejutkan Long Chen. Murid-murid Aula Pil Suci semuanya adalah pembudidaya api. Sekitar 70% dari mereka adalah pembudidaya api. Hanya kurang dari 30% dari mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan aura yang relatif damai. Mereka adalah pembudidaya pil. Di antara lebih dari 40 juta murid, ada ratusan Tianjiao tingkat tertinggi, dan kali ini Long Chen ketakutan. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan Holy Pill Hall, dia tidak menganggap mereka kuat, dan bahkan berpikir bahwa mereka jauh lebih buruk daripada Nine Neter Hall dan Blood Killing Hall. Empat Aula utama di bawah Komando Dabrahma adalah Aula Jiwyu, Aula Pembunuhan Darah, Aula Sengdan, dan Aula Wushan. Long Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh Aula Wushan, tetapi Long Chen telah menghubungi Aula Jiwyu dan Aula Pembunuh Darah. Banyak. Long Chen selalu berpikir bahwa empat Aula utama harus memiliki kekuatan yang sebanding, tetapi pertemuan para murid di Aula Pil Suci terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa di Xiantian, apakah itu En Puda atau Liao Bencang, hanya ada beberapa ribu murid. Apakah kesenjangannya benar-benar sebesar itu? Atau, baik Liao Bencang maupun En Puda menyembunyikan kekuatannya? Long Chen sedikit terpana untuk beberapa saat, dan dia tidak bisa memahami rutinitas En Puda dan Liao Bencang. Saya khawatir hal-hal tidak sesederhana yang dia bayangkan. Tiga hari telah tiba, dan lebih banyak murid datang satu demi satu, tetapi ketika waktu yang ditentukan berlalu, susunan teleportasi meredup dalam sekejap. Pada saat ini, pembangkit tenaga God Venerable Realm tiba-tiba berdiri, dan saraf semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Orang yang kuat di alam yang mulia ilahi melirik ke semua murid dan berkata, kalian semua adalah murid dari Aulapil Suci, dan kalian semua adalah penganut Dewa Brahma yang taat. Hari ini, Anda akan menerima hadiah dari Yang Mulia Brahma. Di depan Anda adalah Frost Soul Divine Flame, yang menempati peringkat ke-9 di peringkat api surgawi. Frost Soul Divine Flame ini bukanlah jenis jiwa beku yang Anda lihat di dunia luar. Itu adalah api ibu yang sebenarnya. Di antara mereka, hanya Ice Soul Divine Flame yang asli, dan yang lainnya hanyalah benih. Itu memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Meskipun telah disegel selama ratusan juta tahun dan kekuatannya sendiri kurang dari sepersepuluh ribu masa kejayaannya, kekuatannya masih dapat menghancurkan dunia. Tunggu sebentar, kami akan memulai grid array untuk menekan kekuatan Ice Soul Divine Flame dan membiarkanmu menyerapnya. Ice Soul Divine Flame, yang memiliki aura es, adalah teknik api yang berbeda. Jika Anda dapat menyerap jejak kekuatan jiwa es, Anda akan mendapatkan manfaat besar di masa depan, baik itu alkimia atau berperang melawan orang lain. Adapun apakah Anda dapat menyerapnya, dan seberapa banyak Anda dapat menyerapnya, itu tergantung pada kemampuan pribadi dan keberuntungan Anda. Kabar baik lainnya untuk Anda gelombang Ice Soul Divine Flame hari ini, setelah ratusan penyerapan, telah mencapai titik di mana minyaknya habis. Setelah penyerapan ini, Ice Soul Divine Flame akan benar-benar hilang. Setelah Ice Soul Divine Flame menghilang, kemungkinan besar Master of Ice Soul akan lahir di antara begitu banyak dari Anda. Artinya, kekuatan jiwa es di tubuh Anda dapat diubah menjadi benih. Saat tingkat kultivasi Anda meningkat, itu juga akan menjadi lebih kuat, dan akhirnya tumbuh menjadi api ilahi jiwa es yang nyata. Petik 2 Ketika kata-kata dari pembangkit tenaga God Venerable Realm jatuh, para murid yang hadir mendidih, dan mereka mampu mengendalikan Ice Soul Divine Flame. Bukankah mereka tidak akan terkalahkan di masa depan? Buka arrai besar. Teriak pembangkit tenaga God Venerable Realm, dan Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba terkejut, dan mereka tanpa sadar dimasukkan ke dalam gletser. Ketika mereka memasuki gletser, kekuatan besar berguling, dan murid yang tak terhitung jumlahnya menjerit nyaring. Berteriak. Puff Puff. Ada jutaan murid yang tubuhnya meledak dan berubah menjadi kepingan es, tetapi kepingan es itu terbakar dengan keras dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Bab 3734, Flaming Unicorn. Long Chen tercengang, tekanan di dunia glasial ini mencengangkan, dan pusat kekuatan alam yang saleh tidak memiliki peringatan sebelumnya. Long Chen memiliki kekuatan Huolinger, dan Huolinger sendiri memiliki kekuatan jiwa es, dan pemaksaan api suci jiwa es tidak membahayakan dirinya. Tapi bagi orang kuat lainnya, itu sangat mematikan. Cahaya ilahi pelindung tubuh mereka hancur dalam sekejap, dan mereka tampak sangat lemah di hadapan paksaan api ilahi jiwa es. Tidak. Beberapa orang dengan panik menolak tekanan api ilahi jiwa es, tetapi mereka menemukan dengan putus asa bahwa medan api yang mereka buka sebenarnya dinyalakan, dan mereka tidak dapat menahannya untuk bernafas dan meledak berkeping-keping. Di dunia gletser, itu menjadi api penyucian di bumi, dan para murid kuil pil suci hancur berkeping-keping satu demi satu, berubah menjadi puing-puing es yang menyala-nyala. Beberapa orang mulai meminta bantuan dari yang kuat di luar pesona, dan beberapa orang menyadari bahwa ini adalah jebakan dan mulai bergegas keluar dengan putus asa. Jalan menuju yang kuat di asfal dengan daging dan tulang. Saat formasi hebat dimulai, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa bergerak maju. Jika Anda bahkan tidak dapat menahan kehendak jiwa es, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Dewa Brahma. Di luar penghalang, orang kuat di Divine Exalted Realm memiliki wajah yang acuh tak acuh dan asli. Saat orang itu berbicara, jutaan orang kuat terbakar, dan 40 juta orang kuat menghilang dalam beberapa tarikan nafas, hanya menyisakan 3-10 juta. Saat pembangkit tenaga listrik ini mati, tubuh mereka akan hancur menjadi kepingan es dan mulai terbakar. Saat mereka terbakar, yang lain tampaknya merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit. Semuanya, tenanglah, jangan panik, tetap tenang, dan tekan rasa takutmu. Kematian mereka memberi kita waktu, jangan sia-siakan. Tianjiao tingkat tertinggi berteriak keras. Itu adalah pria kekar dengan rambut merah menyala yang berdiri tegak, seperti singa yang marah. Begitu dia berhenti minum, banyak orang menjadi tenang, menekan rasa takut di hati mereka, dan mulai melawan paksaan dari Ice Soul Divine Flame. Ketakutan berangsur-angsur menghilang, dan mereka menemukan bahwa mereka secara bertahap dapat beradaptasi dengan tekanan yang menakutkan, dan mereka sangat gembira untuk sementara waktu. Namun, setelah tubuh para murid yang mati terbakar, tekanan api ilahi jiwa es mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, dan baru pada saat itulah orang-orang mengerti apa yang dimaksud oleh lelaki tua alam tertinggi. Ini jelas merupakan ujian survival of the vites. Setelah yang lemah mati, tubuh mereka terbakar, memberi kesempatan yang kuat untuk bernafas. Huss! Beberapa orang sudah mulai bergegas maju di sepanjang gunung dan sungai. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah jenius tertinggi, dan mereka tampaknya memahami sesuatu. Saat mereka bergerak, yang lain berakselerasi dan bergegas maju. Mereka juga mengerti bahwa jika ingin bertahan hidup, mereka harus bergegas maju, dan tidak ada jalan keluar. Mereka tidak tahu penilaian macam apa ini, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mati semua, selama mereka cukup kuat, mereka bisa bertahan. Dan kinerja yang cukup kuat adalah untuk dapat bergegas ke puncak gletser, di mana tubuh Ice Soul Divine Flame disegel. Hanya dengan cukup dekat dengannya Anda dapat membuktikan bahwa Anda cukup kuat. Melihat banyak orang bergegas melalui gigi mereka, rasa dingin muncul di mata Long Chen, dan dia mengerti maksud dari kuil pil suci. Formasi besar ini memiliki kemampuan yang aneh. Jika orang yang kuat mati di sini, itu akan mencairkan sebagian dari kekuatan api ilahi jiwa es, dan kekuatan yang diencerkan akan disegel oleh formasi besar dan tidak akan bubar. Diserap oleh pembangkit tenaga listrik yang hidup di sini. Long Chen tidak memahami metode formasi, tetapi melalui Huoling Er, dia dapat melihat semuanya di sini. Pembangkit tenaga listrik di sini semuanya adalah pembangkit tenaga atribut api. Setelah kematian mereka, kekuatan yang mereka sumbangkan adalah untuk menahan api ilahi jiwa es, dan api ilahi jiwa es disegel dan tak tertahankan. Long Chen bahkan bisa merasakan gunung dan sungai. Murka api ilahi jiwa es. Cukup. Long Chen mendengus dingin, dan mengikuti jejak semua orang, bergegas ke puncak gletser. Awalnya, semakin tinggi arah ke atas, semakin kuat tekanan api ilahi jiwa es, seolah-olah dunia tak terlihat ditekan ke bawah, membuat orang bernapas. Tidak lancar. Tetapi dengan kematian orang yang terus-menerus dan nyala api yang terus-menerus muncul, tekanan terkadang kuat dan terkadang lemah. Untuk yang benar-benar kuat, itu tidak menimbulkan ancaman yang fatal. Gletser memiliki radius ratusan ribu mil. Jika itu normal, mudah bagi orang-orang kuat ini untuk menyeberang. Tetapi sekarang, di bawah tekanan es, orang-orang berjuang, dan tubuh mereka diselimuti api, tetapi rasa dingin yang menggigit dapat menembus ke dalam jiwa, dan jiwa orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak cukup kuat untuk langsung meledakan kepala mereka dan mati. Di tempat, titik, tidak, aku tidak ingin mati. Seseorang telah runtuh, menyaksikan orang-orang di sekitar mereka mati satu per satu, sedangkan puncak gletser jauh, perasaan tidak ada harapan. Dari awal hingga saat ini, hanya satu batang dupa yang berlalu, dan 30 juta orang dan 10 juta orang telah berubah menjadi abu. Jika mereka masuk, masa depan mereka tidak ada harapan, dan mereka mundur. Disebut kematian. Dan pembangkit tenaga listrik di luar pesona, menonton adegan ini, tidak memiliki belas kasihan sedikitpun, hanya menonton dengan tenang. Huo Ling'er, bisakah kamu berkomunikasi dengannya? Long Chen bertanya. Aku tidak bisa, aku bisa merasakannya dengan jelas, dan aku telah mengirimkan pemikiran spiritual padanya, tetapi dia mengabaikanku. Kata Huo Ling'er. Masalahnya, aku masih bisa merasakan amarahnya sekarang, tapi sekarang amarahnya semakin lemah. Saya khawatir itu kehabisan minyak dan tidak bisa bertahan lama. Long Chen sedikit khawatir. Long Chen melirik ke kiri dan ke kanan, dan tidak akan terus seperti ini. Nyala api yang menyala setelah orang-orang ini mati akan terus mengencarkan kekuatan api ilahi jiwa es. Itu harus diperoleh terlebih dahulu. Long Chen tiba-tiba mengertakkan gigi, dan sayap guntur muncul di belakangnya, dan tiba-tiba orang-orang bergegas pergi seperti sambaran petir. Apa? Ketika Long Chen mengerahkan kekuatannya, dia segera melompat keluar, memimpin, dan berlari menuju puncak gunung, menyebabkan banyak orang berseru. Ingin mendapatkan api roh beku dulu. Bermimpilah tentang itu. Long Chen mengerahkan kekuatannya, pria besar dengan rambut panjang merah menyala, tangannya tercetak, kekosongan bergetar, raungan menggelegar datang, dan unikon api muncul. Dia mengendarai unikon api, dan juga bergegas menuju gletser. Terburu-buru, mengejar di belakang Long Chen. Unikon api kuno. Long Chen tercengang, unikon itu bukanlah binatang api, tapi binatang mitos kuno. Long Chen tidak menyangka pria berambut merah ini benar-benar memiliki binatang buas dalam hidupnya. Gelombang dipanggil dalam pesona, pasti binatang buas kehidupan. Unikon api terbang dengan empat kuku, dan itu seperti kilat, mengejar di belakang Long Chen, dan pada saat ini, jenius tingkat tertinggi lainnya melihat ini dan meraung. Beberapa orang memanggil sayap api, dan beberapa orang mengayu untuk menerbangkan pedang, tanpa khusus kemampuannya, kakinya bergoyang seperti roda-roda, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Ratusan pembangkit tenaga tingkat tertinggi berlari dengan panik dan langsung menuju puncak gunung dan sungai. Saat ini, mereka semua mulai memainkan hidup mereka. Long Chen tidak menyangka bahwa unikon api itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa tarikan napas untuk mengejar Long Chen. Sial, tidak peduli. Long Chen tiba-tiba berhenti minum, dan kekuatan guntur meledak di sekelilingnya, berubah menjadi elang guntur, meninggalkan api unikon jauh di belakang dalam sekejap. Ketika Long Chen menjelma menjadi lei falcon, wajah orang-orang di luar pesona telah berubah, dan pusat kekuatan alam yang saleh berteriak. Bunuh dia dengan cepat, dia bukan dari kuil-pil suci kita. Chapter 3735, Balas Dendam Long Chen terbungkus petir, berubah menjadi elang guntur besar, dan terbang menjauh, yang benar-benar mengungkap identitasnya. Anda harus tahu bahwa meskipun ada orang dengan atribut api yang kuat yang dapat mengendalikan beberapa kekuatan lain selain kekuatan api, kekuatan api pasti mendominasi, dan sama sekali tidak ada yang dapat memiliki kekuatan guntur sebesar itu. Pusat kekuatan di luar penghalang terkejut dan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dicampur. Dia, dia adalah Long Chen, Long Chen dari Ming Haotian. Seorang murid berseru, itu adalah pria kuat dari Ming Haotian. Long Chen menghancurkan cabang kuil-pil suci di Ming Haotian dan dicari, dan murid itu kebetulan mengenalnya. Berani menyusup ke Holy Pill Hall saya, pengadilan kematian. Pria berambut merah itu meraung, dia berada ribuan mil jauhnya dari Long Chen, dan dia tidak bisa mengejar Long Chen dalam hal kecepatan. Dia meremas segelnya, dan tombak api muncul dari udara tipis. Om! Tombak api baru saja terbentuk, dan menusup punggung Long Chen dengan angin bersiul. Saya tidak tahu kekuatan apa yang digunakan pria berambut merah itu. Tombak api baru saja keluar dari tangannya yang besar, dan itu ke belakang Long Chen. Keluar dari kendala ruang. Hati Long Chen membeku. Benar saja, dunia ini sangat besar, Hidden Dragon Crouching Tiger, benar-benar bertemu dengan seorang master. Ledakan. Pola berbentuk naga muncul di kepalan tangan Long Chen, dan dia meninju tombaknya. Dengan suara keras, tombak itu pecah berkeping-keping. Long Chen ingin menggunakan kekuatan tombak untuk mempercepat kecepatannya. Tapi yang tidak saya duga adalah pada saat tombak itu hancur, kehampaan bergetar, dan rune beredar, dan itu seperti jaring besar, menyegel ruang di sekitar Long Chen. Jelas, Long Chen memikirkannya, dan pria besar berambut merah itu juga memikirkannya. Pukulan ini tidak dapat memanfaatkannya, dan pada saat yang sama menjebak Long Chen. Mencemohkan. Long Chen mendengus dingin, pedang api asli muncul di tangannya, dan cahaya putih muncul di bilah pedang api asli, dan dinding rune dibela oleh pedang Long Chen. Kekuatan S. Ketika Long Chen menebas dinding rune dengan pedang, apakah itu para murid di dalam pesona atau pembangkit tenaga listrik di luar pesona? Ekspresi mereka berubah. Long Chen menghancurkan dinding dengan pedang, dan orang itu tidak berhenti, dan bergegas ke puncak gletser. Om. Pria berambut merah, kaget dan marah, ingin menyerang lagi, tapi Long Chen sudah kehabisan jangkauan serangannya. Guru, apa yang harus saya lakukan? Di luar pesona, seorang lelaki kuat di Divine Exalted Realm mengubah wajahnya dan menatap seorang lelaki tua berjanggut putih yang tidak berbicara. Wajah lelaki tua berjanggut putih itu sama jeleknya. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen masuk. Jika Long Chen adalah murid biasa dari penguasa ilahi, dia tidak akan mengambil hati, tetapi Long Chen memiliki kekuatan jiwa es yang membuatnya kecemasan muncul di hatiku. Apakah kamu ingin menggunakan pesona untuk melancarkan serangan? Pria kuat lainnya di Divine Venerable Realm mau tidak mau berkata. Tidak. Begitu pesona digunakan, formasi besar berubah, dan kekuatan jiwa es yang encer akan kembali ke tubuh jiwa es, dan murid yang mati seperti itu akan mati sia-sia, dan semua upaya akan sia-sia. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Terus. Pria tua berjanggut putih itu memandangi sosok terbang Long Chen, dan matanya menjadi tajam, seorang anak yang bahkan bukan yang tertinggi, bahkan jika dia memiliki kekuatan es, dia tidak dapat membuat banyak gelombang. Kita lihat saja. Bagaimanapun, ada formasi besar, dan jika dia tidak bisa melarikan diri, serahkan pada anak-anak ini untuk menyelesaikannya. Petik 2. Tapi aku takut padanya, dan aku telah mendapatkan persetujuan dari jiwa es. Tidak mungkin, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mendapat persetujuan dari jiwa es. Jiwa es dikunci oleh rantai emas halus Skyfire. Bahkan jika dia mengenali masternya, kita masih perlu melepaskannya pada akhirnya untuk melengkapi pengenalan masternya. Hari itu, rantai emas esensi api dibuat oleh Lord Luotianya sendiri, dan artefak alam di depannya hanyalah sebuah lelucon. Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjanggut putih itu, semua orang merasa lega, tetapi lelaki tua berjanggut putih itu berkata dengan wajah dingin. Setelah merencanakan jutaan tahun, masih ada kekurangan seperti itu, apakah kamu sekelompok babi? Orang tua berjanggut putih itu sangat marah, dan pembangkit tenaga listrik yang hadir semua ketakutan, dan pembangkit tenaga listrik Dewa Venerable Rilem setengah langkah berlutut di tanah dengan embusan dan berkata. Laporkan ke Hallmaster, 13 pesona di sini utuh dan utuh. Para murid telah memperhatikan mereka sepanjang waktu, dan saya tidak berani diremehkan. Saya juga meminta Hallmaster untuk menyelidikinya. Master Hallmaster, para murid yang keluar dari susunan teleportasi semuanya telah diuji dengan kekuatan iman. Mereka telah melewati tiga gerbang berturut-turut, dan sama sekali tidak ada kemungkinan seekor ikan lolos dari jaring. Pria kuat lainnya juga berdiri dan berkata. Karena itu tidak masuk dari pintu luar, dan itu tidak berasal dari susunan teleportasi, mungkinkah itu lahir dari tanah. Pembangkit tenaga Dewa yang mulia berkata dengan marah, berpikir bahwa mereka melalaikan tanggung jawab mereka. Jangan ribut, orang ini pasti datang dari luar. Pria tua berjanggut putih itu berkata. Ini, ini, Pria itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia bertanggung jawab atas inspeksi eksternal, dan dia tidak mampu melakukan kejahatan ini. Pesona kami tidak terlihat dan terhubung ke pesona inti. Bocah itu memiliki kekuatan jiwa es, jadi dia lolos dari eksplorasi pesona. Lagi pula, itu bukan salahmu, siapa yang bisa kubayangkan bahwa seseorang akan memiliki kekuatan jiwa es? Pria tua berjanggut putih itu berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat membantu tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pria itu merasa lega ketika mendengar bahwa kepala istana tidak ingin mengejarnya. Dia sangat cepat. Beberapa orang berseru bahwa meskipun pria berambut merah dan yang lainnya mengejar mereka dengan sekuat tenaga, mereka masih jauh dari Longchen. Semua orang dekat dengan lereng gunung, dan Longchen hampir berada di puncak gunung. Kekuatan guntur Longchen meledak, menatap tekanan keras, berlari kencang dengan seluruh kekuatannya, semakin dekat dia ke puncak gunung, semakin menakutkan tekanannya, dan kecepatan Longchen perlahan melambat. Bodoh! Aku disini untuk menyelamatkanmu, cepat dan biarkan aku pergi. Longchen tidak bisa menahan omelan. Kakak Longchen, tidak ada gunanya, sekarang dalam keadaan lemah, aku khawatir tidak akan bisa menahannya lagi. Huolinger berkata dengan cemas. Ice Soul Divine Flame telah disegel, dan kekuatannya terus diekstraksi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengambil kekuatannya selama ratusan juta tahun. Sekarang diambang kehancuran, saya tidak tahu siapa yang akan menjadi orang terakhir yang menghancurkannya. Sedotan! Dengan cara ini, Kuil Pil Suci ingin menghancurkan kehendak api ilahi jiwa es dan membuatnya melemah hingga ekstrim. Milyaran tahun perencanaan, bahkan jika berhasil. Sekarang, inilah saatnya kekuatan Ice Soul Divine Flame melemah hingga ekstrim dan keinginannya akan segera runtuh. Sekarang, karena orang terus sekarat, encarkan kekuatannya dengan api kehidupan gelombang pikiran tidak lagi terjaga, hanya bisa mengandalkan naluri untuk bertindak. Kecepatan Longchen melambat, dan pembangkit tenaga listrik di belakangnya mengejar dengan panik, tetapi segera kecepatan mereka mulai melambat, dan semakin banyak orang yang mati. Sekarang, tidak ada cukup murid yang masih hidup di Gletser. 10 juta! Om! Longchen menahan tekanan yang menakutkan dan akhirnya bergegas ke Gletser. Ketika dia melangkah ke Gletser, dia melihat sebuah sangkar yang dijebak oleh delapan rantai emas. Di kandang itu, seorang wanita berbaju putih terjebak. Longchen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung bergegas ke kandang. Saat Longchen mendekati sangkar, wanita berbaju putih itu tiba-tiba membuka matanya, dan niat membunuh memenuhi sembilan hari. Ledakan! Dengan suara keras, Longchen tidak bisa menyentuhnya. Dia dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya retak dan hampir meledak. Apakah kamu ibu, sakit? Longchen kaget dan marah, menunjuk wanita itu dan memarahi. Bab 3736, detak jantung. Bajingan tak tahu malu, makhluk rendahan, aku tidak akan tunduk pada siapapun. Apakah Anda berpikir bahwa menyiksa saya seperti ini akan membuat saya mematuhi Anda? Bahkan jika saya mati, pantang menyerah saya akan tetap diteruskan. Dunia ini bisa menjebak tubuhku, tapi tidak bisa menjebak keinginanku. Saya mati di sini. Di bawah aliran surga, jiwa es yang baru juga memiliki kemauan yang pantang menyerah dan tidak akan pernah datang kepadamu. Petik 2 Wanita berbaju putih berdiri dari sangkar dan menatap Longchen, dengan kesombongan dan sikap dingin yang tak ada habisnya di matanya yang seperti permata. Pakaiannya seperti salju, dan keanggunannya tiada taraf. Bahkan jika dia terjebak dalam sangkar, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi. Dia seperti permaisuri yang tertekan. Meyakinkan. Bodoh? Kenapa kamu tidak membuka matamu? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Longchen marah dan cemas, jiwa es ini benar-benar berbeda dari peritian Hong. Peritian Hong lembut dan anggun, jiwa es ini tidak masuk akal, dan dia baru saja hampir membunuhnya. Apakah menurutmu jika kamu memiliki kekuatan es dan bekerja sama dengan sekelompok orang, kamu akan memenangkan kepercayaanku? Pria bodoh, Anda telah menggunakan trik ini berkali-kali selama jutaan tahun, dan saya tidak akan tertipu. Karena kamu di sini, aku akan mengambil kekuatan esmu dan membunuh semua orang di sini. Mata wanita berpakaian putih itu penuh dengan niat membunuh, dan tiba-tiba tangannya membentuk segel. Om. Huolinger berteriak, dia awalnya melekat pada tubuh Longchen, tetapi ditarik oleh kekuatan yang menakutkan, dan dia ditarik keluar dari tubuh Longchen. Kamu gila. Longchen kaget dan marah. Dia tidak menyangka jiwa es ini sangat tidak masuk akal, dan mengulurkan tangan untuk menarik Huolinger. Ledakan. Tiba-tiba sembilan hari bergetar, delapan rantai emas bergetar, dan cahaya ilahi yang tak berujung meletus di atas rantai, yang mulai menekan kekuatan wanita berbaju putih. Namun meski begitu, Huolinger masih ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Longchen meraih Huolinger, tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menangkapnya. Huolinger berteriak ngeri, dia berada di depan Ais Sol. Tidak ada bahkan jejak kekuatan untuk melawan. Tanpa diduga, masih ada jejak kekuatan Yansu. Bagus sekali, aku akan menggunakan kekuatanmu untuk membunuh semua temanmu. Suara wanita berpakaian putih itu sedikit terkejut. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Longchen sangat marah sehingga niat membunuhnya meletus, tetapi Huolinger adalah tubuh spiritual. Di depan wanita berbaju putih, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dan hanya bisa melihat Huolinger diseret ke dalam kandang. Longchen sangat marah. Sekarang dia hanya memiliki satu mata. Mata ini menjadi hitam dalam sekejap, dan kekuatan gelap yang menakutkan menyembur keluar. Tepat ketika Longchen hendak menggunakan mata api penyucian, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berhenti bergerak. Saya tidak tahu kapan, di antara alis Huolinger, bunga teratai, bunga teratai emas, muncul, dan niat membunuh di wajah wanita berbaju putih menghilang dalam sekejap. Dia menatap kosong. Bunga teratai emas di antara alis Linger terbakar. Panggilan. Tiba-tiba, wanita berbaju putih melepaskan tangan giyoknya, dan Huolinger dibebaskan. Ternyata kamu benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Wanita berbaju putih memandang Longchen dan bergumam. Selamatkan pantatmu, aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Longchen sangat marah, wanita berbaju putih ingin melahap Huolinger, menyentuh sisik terbaliknya, hampir mata api penyucian akan digunakan. Wanita berbaju putih memandang Longchen yang marah, dan mulutnya bergerak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang meminta maaf, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Longchen memeriksa Huolinger dan menemukan bahwa dia hanya ketakutan dan tidak rusak. Longchen mendengus dingin, menoleh dan pergi. Kamu tidak bisa keluar, formasi besar di sini berada di bawah kendali mereka, basis kultifasimu rendah, kamu hanya bisa mati jika kamu keluar seperti ini, aku ceroboh sekarang, untuk memberi kompensasi padamu, aku akan menggunakan milikku kekuatan terakhir untuk mengirimmu keluar. Kata wanita berbaju putih itu. Tidak perlu, bahkan tanpamu, aku bisa keluar. Longchen mencibir. Dia memegang belati hitam, dia telah melihat pesona ini. Itu tidak terdiri dari kekuatan iman. Belati hitam harus bisa dibuka. Jika belati tidak bisa dipatahkan, dia akan menggunakan mata api penyucian, dan dia akan buta total selama beberapa hari. Bagaimanapun, dia memiliki persepsi spiritual. Selama dia tidak melawan orang, itu bukan masalah besar. Singkatnya, dia tidak ingin berurusan dengan wanita ini. Melihat apa yang dikatakan Longchen, wanita berbaju putih itu berhenti berbicara. Longchen mendengus dan berjalan keluar. Tiba-tiba, dia melihat murid-murid kuilpil suci mendekat dengan cepat. Longchen sangat marah sehingga dia berlari kembali. Aku akan membawamu keluar. Wanita itu memandang Longchen dan mengira dia akhirnya memohon padanya. Kirimi aku kentut, aku mengirimmu keluar, aku tidak bisa mendapatkanmu, dan aku tidak bisa membiarkan mereka menangkapmu. Longchen berkata dengan marah. Wanita berbaju putih memandang Longchen, menggelengkan kepalanya dan berkata, rantai dan sangkar ini terbuat dari emas murni skyfire, dan rune jiuli generasi pertama terukir di atasnya, yang tidak dapat dipotong sama sekali. Ding ding ding. Sebelum wanita berbaju putih selesai berbicara, Longchen memegang belati hitam dan menebas rantainya, hanya untuk melihat percikan api beterbangan, dan rantai itu putus. Hanya saja kali ini memotong rantai tidak seperti memotong tahu seperti dulu. Meskipun rantainya putus, itu membuat lengan Longchen mati rasa, dan mulut harimau itu berdarah. Gurun besar. Ketika dia melihat belati di tangan Longchen, wanita berbaju putih itu tiba-tiba menyusut, mengeluarkan dua kata, dan segera memikirkan sesuatu, dan tangan batu giok itu buru-buru menutup mulutnya. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan meraung dan bergetar, wanita berbaju putih itu menarik ekspresi kagetnya, mendengus dingin, dan mendorong tangan batu gioknya. Sangkar yang menjebaknya pecah berkeping-keping, dan Longchen memotong ujung lain dari delapan rantai dan menyimpannya bersama dengan pecahan sangkar. Dia tahu bahwa benda ini pasti harta karun, bawa kembali ke penelitian-penelitian Xia Chen dan Guo Ran. Pada saat ini, formasi besar di atas kepala Longchen terbanting keras. Ratusan ribu pembangkit tenaga Holy Pill Hall benar-benar muncul di atas kepala Longchen. Dengan Longchen. Dan tiga pembangkit tenaga God Venerable Realm juga menembak, masing-masing dari mereka memegang pelat formasi, kekuatan ilahi yang menakutkan meletus, dan formasi besar di atas kepala Longchen seperti alam semesta yang ditekan. Semua pembangkit tenaga di Holy Pill Hall memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, dan semua orang membakar darah mereka dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi formasi hebat. Ledakan. Gletser di bawah kaki Longchen runtuh gelombang Longchen merasa bahwa semua tulang di tubuhnya hancur, dan murid-murid Aula Pil Suci yang baru saja bergegas ditangkap oleh kekuatan yang menakutkan sebelum mereka dapat melihat apa yang terjadi. Sedang terjadi. Ke Zen terbang keluar. Longchen mendengus dingin dan hendak bergegas keluar. Dia tahu bahwa selama dia meninggalkan puncak gunung, tekanannya akan berkurang, dan dia bisa keluar dari titik lemah di sebelahnya. Panggilan. Tiba-tiba, lengan Longchen menegang dan ditangkap oleh wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih berkata, pinjamkan aku kekuatan apimu. Jangan pinjam. Longchen berkata dengan marah, dia bahkan ingin meminjam kekuatan Huolinger. Wanita berbaju putih itu berkata, pinjamkan kekuatanku dan biarkan aku bernafas. Saya bersedia berbagi semua kekuatan saya dengan gadis kecil itu. Pada saat itu, Longchen patah hati. Bab 3737, koleksi menarik. Sepakat. Sebelum Longchen setuju, Huolinger kehabisan. Dia sedikit takut pada wanita berbaju putih, tapi dia penuh dengan harapan. Kamu dan aku sama-sama roh api, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan berbohong. Wanita berbaju putih memandang Huolinger dan berkata, Bagus. Huolinger tiba-tiba berubah menjadi naga api, melilit wanita berbaju putih, dan kemudian menyatu dengan tubuhnya. Pada saat itu, Huolinger tiba-tiba kehilangan kontak dengan Longchen. Jantung Longchen tiba-tiba berdenyut, Longchen terhubung ke jiwa Huolinger, dan kehilangan persepsi tentang Huolinger. Longchen tidak tahu mengapa dia sedikit bingung, karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Tahan saya. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menatap Longchen dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ah, Longchen terkejut. Ayo, wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Oke. Meskipun wanita berbaju putih adalah wanita cantik, dia adalah roh api, dan tidak ada yang menahannya. Longchen membuka tangannya dan memeluk wanita berbaju putih itu. Tahan dari belakang. Longchen baru saja memeluk wanita berbaju putih itu, dan wanita berbaju putih itu langsung mengerutkan kening. Oh. Longchen buru-buru memeluk wanita berbaju putih dari belakang. Setelah baru saja memeluk wanita berbaju putih, Longchen tidak hanya tidak merasakan aroma giyok, tetapi malah memberi ling-ling perang dingin. Gigitan menggigil dan suhu tinggi yang menakutkan mengalir ke arah tubuhnya berganti-ganti antara panas dan dingin, dan Longchen hampir memuntahkan seteguk darah. Wanita berbaju putih memandang pria kuat di atas kepalanya, matanya penuh dengan niat membunuh. Saya tidak akan pernah melupakan rasa sakit dan penghinaan yang telah Anda berikan kepada saya selama ratusan juta tahun. Hari ini, saya ingin mendapatkan kembali sedikit minat. Om. Wanita berbaju putih membentuk segel dengan tangan giyoknya, dan tiba-tiba gletser di bawah kakinya pecah, dan murid-murid yang melarikan diri dipenghalang dipengaruhi oleh kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi debu. Hanya pembangkit tenaga tingkat tertinggi yang nyaris tidak didukung, tetapi mereka masih terkejut dan terbang jauh. Mereka menatap wanita berbaju putih itu dengan ngeri. Gletser pecah, dan cahaya putih tak berujung di penghalang berkumpul menuju wanita berpakaian putih. Pada saat itu, ekspresi dari tiga dewa kuat di atas penghalang sangat berubah. Mereka terkejut menemukan bahwa formasi besar gagal, dan kematian kesombongan api kehidupan, tidak hanya tidak dapat mencairkan kekuatan wanita berbaju putih, tetapi juga diserap olehnya. Itu adalah kekuatan api. Ketika Longchen melihat gletser runtuh, bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Bintik hitam inilah yang menyerap api kehidupan orang-orang itu. Dao itu kejam, sebab dan akibat mengalir, atas nama jiwa esku, aku perintahkan semua hukum, dengan jiwa esku, hancurkan alam semesta, pedang jiwa es, bekukan. Saat wanita berbaju putih bergumam, cahaya putih tak berujung antara langit dan bumi memadat menjadi satu dan membentuk pedang panjang. Pedang panjang itu sepanjang seratus mil, dan seluruh tubuhnya seperti batu giyok yang dingin. Ujung pedang mengarah ke pembangkit tenaga listrik di atas penghalang. Pada saat itu, wajah dari tiga pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia dewa sangat berubah. Melarikan diri. Tiga dewa kuat di Divine Venerable Realm menghilang untuk pertama kalinya. Ledakan. Dan tepat setelah mereka menghilang, pedang panjang seputih salju menembus penghalang dan meledak di antara ratusan ribu pembangkit tenaga listrik. Puff Puff Pedang ilahi es dan salju hancur, dan riak putih menyebar, tetapi semua pusat kekuatan yang ditutupi oleh riak itu hancur satu demi satu, seolah-olah semacam kekuatan di tubuh mereka telah diledakan, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kecuali tiga dewa yang kuat, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik di aula pil suci semuanya dibantai. Pada saat yang sama, pilar api di sekitarnya juga berhenti meletus. Ternyata pilar api ini juga merupakan bagian dari formasi es pengendali. Langit penuh dengan es dan salju, setiap kepingan salju terbakar, dan hukum langit mulai kacau. Long Chen memeluk wanita berbaju putih dan bersembunyi di belakangnya, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Di bawah pergantian dingin dan panas, tampaknya tubuh itu dipelintir dengan ganas oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat, hampir menyemburkan seteguk darah, kekuatan jiwa es terlalu menakutkan. Ini masih jiwa es yang kehabisan minyak. Long Chen tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jiwa es di masa kejayaannya. Pantas saja peringkatnya di atas peri pelangi. Setelah wanita berpakaian putih itu menyerang, napasnya turun dengan cepat, dan tubuhnya mulai tembus cahaya. Jelas, meskipun dia menikmati pukulan itu, dia juga membayar mahal. Aku kehabisan tenaga, bantu aku menggali batu penjuru di formasi bawah tanah. Setelah wanita berbaju putih selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang, dan Huo Lingyer muncul pada saat yang sama, dan dia benar-benar memiliki aura wanita berbaju putih. Pada saat ini, napas Huo Lingyer juga sangat lemah. Begitu muncul, dia langsung kembali ke ruang kacau Long Chen untuk berkultivasi. Aku pergi, ini akhirnya. Saya pikir Anda akan membawa saya pergi. Long Chen tercengang, bukankah ini lelucon? Mati. Tiba-tiba kehampaan meledak, dan seorang pria besar berambut merah keluar dari kehampaan, memegang tombak api, menunjuk langsung ke tengah alis Long Chen. Pada saat ini, di belakang Long Chen, raksasa muncul, dengan cakar tajam bersiul, meraih punggung Long Chen, itu adalah tunggangan pria berambut merah, unikon bermata api. Nafas unikon api sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Tianjiao tingkat tertinggi. Satu orang dan satu binatang, satu demi satu, bekerja sama dengan mulus, menghalangi semua retret untuk Long Chen. Aku akan membunuhmu saat aku bebas. Long Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba sosoknya bergoyang, seluruh orang itu tenggelam dengan cepat, sebuah lubang besar lahir di bawah kakinya, dan dia langsung berlari ke tanah. Om. Pria besar berambut merah dan unikon yang menyala-nyala lewat secara tidak sengaja, dan mereka tidak bertabrakan dalam jarak sedekat itu. Pria besar berambut merah itu bergegas ke udara, sosoknya berkedip, dan dia mengejar Long Chen, dan unikon apinya mengikuti dari dekat. Mundur dan berikan orang itu kepadaku. Tiba-tiba tiga sosok muncul di langit. Tiga dewalah yang melarikan diri ketika situasinya tidak baik. Saat ini, wajah ketiga dewa ini sangat jelek, meskipun ketiganya adalah satu yang melarikan diri, tetapi semua orang mereka sudah mati. Yang paling membuat mereka marah adalah bahwa dari 40 juta murid, hanya ratusan murid tingkat tertinggi yang selamat, dan mereka tidak dapat mengambil tanggung jawab ini. Dibandingkan dengan kematian manusia, yang paling mereka takuti adalah jiwa es terlepas. Jika dia dibiarkan melarikan diri, maka semuanya akan berakhir. Mereka bertiga kembali untuk pertama kalinya, hanya untuk menjatuhkan Long Chen dan merebut kembali jiwa es. Mereka melihat pria berambut merah mengejar Long Chen dan memerintahkannya untuk pergi. Mereka harus berurusan dengan Long Chen secara pribadi dan tidak berani gegabuh. Titik. Tapi pria berambut merah, sangat bangga, tidak mendengarkan mereka sama sekali, jadi dia bergegas menuju Long Chen. Hidup orang ini adalah milikku. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Pria besar berambut merah itu menjawab dengan dingin. Anda. Pria tua berjanggut putih itu terkejut dan marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, karena pria berambut merah itu memiliki status khusus. Meskipun dia adalah kepala aula dari Aula Pil Suci di 3000 dunia, dia tidak berani memaksanya, karena pria berambut merah itu memiliki status khusus. Fadahan Gelombang adalah murid dewa iman di Kuil Pil Suci. Aula Pil Suci sama dengan Aula Pembunuh Darah dan Aula Jiuyu. Ada banyak Aula Cabang dan banyak master Aula di bawah, tetapi hanya ada satu dewa keyakinan, dan mereka adalah otoritas tertinggi. Murid mereka juga memiliki otoritas mutlak. Baik. Melihat bahwa mereka bertiga tidak dapat memerintahkan pria besar berambut merah itu, mereka hanya dapat membuat mesin terbang dan memblokir area tersebut secara terpisah untuk mencegah Long Chen melarikan diri. Pada saat ini, ratusan arogansi tingkat tertinggi yang tersisa di Gletser juga telah menyerbu ke tanah satu demi satu. Long Chen mendengar suara tiga dewa kuat di telinganya, dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa wanita berbaju putih ini benar-benar pria yang menyedihkan. Tidak hanya dia tidak membawanya keluar, tetapi dia juga memberinya tugas yang terlalu menyedihkan. Long Chen bergegas ke tanah hanya untuk menemukan bahwa ribuan mil di bawah tanah ada pelat susunan besar seperti papan catur, di mana ditempatkan batu dewa besar yang tak terhitung jumlahnya, dan batu-batu itu memancarkan fluktuasi api yang menakutkan. Ini harus menjadi batu penjuru, berikan padaku. Long Chen berhenti minum dan membuang jaring guntur raksasa, menutupi semua batu. Bab 3738, Yin Chang Sheng yang menakutkan. Batu penjuru api ini awalnya bertatahkan pada formasi besar dan tidak bisa dipecahkan, tetapi baru saja, wanita berbaju putih membantingnya hingga lepas, dan Long Chen dengan mudah menempatkan batu penjuru ini ke dalam ruang yang kacau. Long Chen baru saja menyingkirkan batu penjuru api, dan pedang minghong keluar dari sarungnya dan menebas di belakangnya. Ledakan. Dengan suara keras, Long Chen menebas tombak yang menyala dengan pisau, dan Long Chen melemparkan jaring, mengumpulkan batu, dan melepaskan pisaunya sekaligus. Long Chen menebas dengan pisau, darahnya melonjak karena shock, dan pria itu mundur beberapa langkah ke belakang, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kekuatan pria berambut merah itu begitu mengerikan. Murid Long Chen menyusut ketika dia melihat Rune ditombak di tangan pria berambut merah itu. Kekuatan Iman Tombak ini adalah artefak alam yang dipelihara oleh kekuatan Iman, ditutupi dengan totem Iman. Kamu adalah keturunan dari Hallmaster dari Holy Pill Temple. Lengan Long Chen mati rasa karena shock, dan dia mengguncang pergelangan tangannya dan berkata dengan dingin. Saya Yin Changsheng, murid dekat Yin Tiande, penguasa kuil pil suci, dan keturunan darah Yin, sehingga Anda dapat mengistirahatkan mata Anda. Pria berambut merah itu mengarahkan tombaknya ke Long Chen dan berkata dengan dingin. Pantas saja kamu bisa mengendalikan kekuatan Iman, tapi namamu tidak terlalu bagus. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam meretas orang, siapapun yang disebut umur panjang pada dasarnya harus mati. Long Chen memandang Yin Changsheng dan berkata, Penggarap, terutama yang kuat, suka dipanggil dengan beberapa nama yang mendominasi. Banyak nama orang akan mengandung kata-kata seperti surga, bumi, matahari, bulan, bintang, dan Chen. Padahal, dengan nama seperti itu, ia akan memiliki hubungan dengan surga dan menanggung karma tertentu. Jika hidup tidak cukup keras, banyak yang akan langsung mati. Beberapa orang bahkan memiliki nama sebelum mereka lahir. Jika namanya terlalu mendominasi, bayinya akan mati sebelum lahir. Seperti Long Ao Tian, Zauri Tian, Ye Liang Chen, Del. Yang ditemui Long Chen, serta Ba Tian, Tian Ba, Del. Jika hidup tidak cukup sulit, mereka pasti akan mati sebelum mencapai usia dewasa. Bahkan jika Anda sudah dewasa, Anda akan mengalami banyak kemalangan dan kesulitan karena nama ini. Tidak semua orang bisa mengendalikan nama seperti itu. Ayah Long Chen, Long Tian Xiao, meskipun dia membawa langit, dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati langit, tetapi dia masih berjuang sepanjang hidupnya, bertahan berkali-kali, dan dipaksa ke dalam situasi putus asa. Dia hanyalah praktik duniawi. Mereka yang tercemar dengan firman surga telah menimbulkan sebab dan akibat yang begitu besar. Long Chen adalah ayah kandungnya, Long Zantian. Saat itu, dia begitu kuat dan mendominasi dalam keluarga naga para dewa. Dia dikenal sebagai jenius pertama, sebanding dengan keberadaan Kaisar Agung. Namun kemudian, ketika anak itu baru saja lahir, ia mengalami musibah yang tragis, istri dan putranya berpisah, dan keluarga beranggotakan tiga orang, kini tidak ada yang tahu kabar siapa, Zantian sendiri memiliki aura yang ingin lebih tinggi darinya. Ujian para dewa, dan itu jelas melawan langit. Kecenderungan berjalan, jalan surga diprovokasi, secara alami ditakdirkan lebih begelombang dari yang lain. Jika bukan karena ibu kandung Long Chen, dia memberi Long Chen nama yang biasa ini, dan dengan karakter Long Zantian, dia pasti akan memberi Long Chen nama yang lebih mendominasi, sehingga Long Chen benar-benar bisa melawan langit. Hanya saja ibu Long Chen tidak ingin putranya menjadi pahlawan yang tak tertandingi, dan dia tidak membutuhkan prestasinya. Dia hanya berharap Long Chen bisa menjadi biasa, aman, dan menjalani hidup tanpa bencana. Titik. Karena itu, namanya benar-benar tidak bisa dikacaukan. Beberapa nama orang memiliki kata-kata tabu, tetapi orang bisa aman dan sehat. Entah nasib mereka sangat sulit, atau berkah mereka sangat dalam, atau mereka mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik, dan mereka disenangkan oleh surga. Oleh karena itu, tidak ada bencana yang akan menimpa. Namun, orang-orang yang ditemui Long Chen, mereka yang disebut Changsheng, pada dasarnya tidak mendapatkan hasil yang baik. Bahkan dalam kesan Long Chen, tidak ada seratus, tapi delapan puluh yang telah membunuh Tianjiao bernama Changsheng. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk terhubung dengan nama dan nama keluarga mereka, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan Long Chen, jadi mereka yang dipanggil Changsheng seringkali tidak dibiarkan hidup selamanya, dan hari ini, Long Chen bertemu orang lain bernama Changsheng. Rakyat, kau lah yang tidak bisa mati. Serahkan jiwa es, aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya akan membuat Anda tidak dapat bertahan atau mati. Pada akhirnya, jiwa es itu akan menjadi milikku. Yin Changsheng Kedinginan, khas, mengaum. Unikon api di sampingnya mengeluarkan raungan rendah, menatap Long Chen dengan mata tajam, seolah mengulangi kata-kata Yin Changsheng. Serahkan jiwa es, itu tergantung pada seberapa banyak yang Anda miliki. Long Chen mencibir, seluruh tubuhnya bergetar dengan darah, dan pisau Minghong meraung, napasnya seperti kebangkitan naga, dan dia naik dengan cepat. Untuk mengumpulkan batu penjuru api dengan cepat, Long Chen tidak punya waktu untuk meledak, dan dia baru saja menderita kerugian besar. Kali ini, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Melihat sikap bertarung Long Chen, mata Yin Changsheng dipenuhi dengan niat membunuh, karena dia menemukan bahwa jenius tertinggi lainnya telah bergegas. Meskipun dia adalah murid dari Hallmaster dari Holy Pill Hall dan keturunan dari Hallmaster, pertempuran Ais Sol hanyalah tentang kekuatan dan peluang. Jika dia berpindah tangan, dia tidak akan bisa menjarah secara paksa dari orang lain. Tuhanku di atas, tolong patuhi panggilanmu dari orang-orang beriman yang taat dan beri aku kekuatan ilahi untuk membantuku menekan musuh yang keras kepala. Tombak Yin Chang bergetar, dan cahaya ilahi putih susu beredar di sekujur tubuhnya. Saat dia melantunkan, kekuatan iman yang luar biasa membungkusnya, dan rune tombak di tangannya dengan cepat menyala, seperti kebangkitan binatang purba. Ledakan Tembakan Yin Changsheng, kekuatan iman menyulut darahnya, seluruh orang tampaknya dirasuki oleh dewa, ditusuk dengan pistol, dan menekan langit. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa kekuatan iman Yin Changsheng sebenarnya tidak jauh lebih buruk dari Liao bencang asli. Bagaimana kekuatan imannya bisa begitu menakutkan? Jantung Longchen berdetak kencang, raungan, kekuatan bintang-bintang meledak, cincin dewa dan lautan bintang muncul, dan pisau minghong menebas, meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Lengan Longchen bergetar hebat, dan setegup darah menyembur dengan liar. Dia benar-benar dipukul mundur oleh pistol Yin Changsheng, dan dia mundur sembilan langkah. Dengan setiap langkah mundur, tanah di bawah kakinya hancur. Awalnya, ini adalah tempat pembentukan. Setelah landasan diekstraksi, pertahanan sangat berkurang. Longchen menginjak tanah, dan kekuatan besar mengguncang seluruh dunia bawah tanah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Om Longchen baru saja melangkah mundur, dan sesosok muncul diam-diam, itu adalah unikon api Yin Changsheng gelombang. Ia tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan, dan muncul di belakang Longchen dengan mulut berdarah, menghadap naga. Kepala Chen digigit, dan gerakannya ganas, hanya sudut yang tidak bisa dihindari Longchen. Gulungan Longchen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, pisau panjang itu ada di luar, dan dia tidak bisa menahannya. Guntur dan kilat terbang dari tangan kirinya dan meledak di mulut nyala api unikon. Ledakan Dengan ledakan keras, unikon api mengeluarkan lolongan yang menyakitkan, kepalanya terbelah, darah berceceran, dan hampir terbunuh oleh pukulan dari Longchen. Longchen kaget dan marah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan keyakinan Yin Changsheng begitu menakutkan, dan pada saat yang sama membangkitkan keinginannya untuk hidup. Dia belum pernah makan hal seperti itu dalam hidupnya. Kerugian besar. Buka langit. Longchen meraung, memegang pisau di kedua tangan, dia akan bergegas menuju Yin Changsheng, ingin bersaing dengannya, ketika tiba-tiba suara wanita berbaju putih muncul di benaknya. Sekarang dia, bahkan yang terkuat di Divine Venerable Realm mungkin bukan lawannya, ayo pergi. Bab 3739, ayo lakukan. Apa? Longchen kaget, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kekuatan kepercayaan di kuil pil suci yang saya bunuh perlahan akan kembali ke surga dan bumi setelah mereka mati. Orang ini adalah pewaris iman. Dia bisa menggunakan kekuatan iman di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda menggabungkan kekuatan keyakinan dengan lebih dari 40 juta orang kuat? Suara wanita berbaju putih itu terdengar lagi. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran kekuatan orang ini begitu menakutkan, itu bukan kekuatannya, jadi dia memiliki banyak keseimbangan di hatinya. Yang terpenting adalah sebelum kekuatan keyakinan dari lebih dari 40 juta orang kuat abis, sulit bagimu untuk melukai tubuhnya. Saat ini, ia memiliki kekuatan keyakinan untuk melindungi tubuhnya, dan kekuatannya tidak jauh lebih buruk dari tiga dewa kuat di luar. Tidak ada artinya bagimu untuk bertarung dengan gegabu sekarang, kata wanita berbaju putih itu. Dengan cara ini, Longchen segera lebih seimbang, jika tidak, dia harus bersaing dengan Yin Changsheng hari ini. Kamu sama sekali bukan lawannya. Pada akhirnya, wanita berbaju putih itu menambahkan kalimat lain. Kalimat ini langsung membuat Longchen geram, bukankah ini berkat kamu? Kekuatanmu melukai tubuhku dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu, jika tidak, bahkan jika dia memiliki kekuatan keyakinan untuk melindungi tubuhnya, bagaimana aku bisa melakukannya? Sangat tak tertahankan. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, tetapi ketika disebutkan, Longchen kesal. Longchen berdedikasi untuk menyelamatkannya, dan Huolinger memiliki asal yang sama dengannya. Lagi pula, semua orang adalah milik mereka sendiri, jadi debu Longchen sama sekali tidak mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Karena itu, Longchen terluka parah akibat pukulannya. Kekuatan wanita berbaju putih, mengandung kekuatan es, menyebabkan trauma besar pada tubuh dan jiwa Longchen, bahkan dengan kekuatan ruang yang kacau, itu tidak dapat segera diperbaiki, sehingga kekuatan Longchen sangat berkurang. Kalau tidak, bahkan jika Yin Changsheng diberkati dengan kekuatan iman, bagaimana dia bisa memuntahkan darah jika dia dipukul mundur? Ini sepenuhnya dipengaruhi oleh cedera lama, dan pelakunya bahkan mengatakan bahwa dia bukan lawan, dan Longchen akan mati karena amarah. Saat Longchen marah, wanita berbaju putih itu diam. Dia mengumpulkan batu penjuru yang dilemparkan Longchen dan membentuk kelompok yang aneh. Keduanya mulai menyerap kekuatan batu penjuru dan memulihkan tubuh mereka, tetapi mereka tidak lagi memperhatikan Longchen. Om! Pada saat ini, tombak itu mengejutkan langit dan menusuk Longchen lagi, dan unikon api yang menderita kerugian besar berdiri di belakang kiri Longchen, mulutnya terbuka, dan pedang api menembus udara. Ayo, kekuatan kekerasan, peras ruangnya, dunia sepertinya hancur. Unikon api sangat cerdas, serangannya sengaja setengah ketukan lebih lambat dari Yin Changsheng, dan sudutnya rumit. Dua serangan, Longchen paling banyak hanya bisa menghindari satu. Jika Longchen menghindari serangan pertama, dia pasti akan terkena serangan kedua, sehingga master serangan pertama memiliki kesempatan untuk mengubah gerakannya dan menyerang lagi. Setelah Longchen melakukan tindakan sembrono, kekuatan lama harus hilang dan kekuatan baru tidak akan lahir. Pada saat ini, terburu-buru untuk menghadapi serangan pasti akan menderita kerugian besar. Satu orang dan satu binatang bekerja sama dengan sempurna. Tiba-tiba Longchen melafalkan kitab suci. Ketika kitab suci dan husuk dibunyikan, Longchen menebas tombak Yin Changsheng dengan pedang. Yin Changsheng terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa tombaknya ditarik oleh kekuatan misterius. Titik. Ledakan. Dengan ledakan, tombak Yin Changsheng menghancurkan serangan unikon api. Menghindari. Yin Changsheng tiba-tiba berteriak, pedang api asli di tangan Longchen menempel di tombak Yin Changsheng, berubah menjadi pita dan langsung menuju ke unikon api, dan cahaya ilahi yang menakutkan dipancarkan dari ujung tombak. Uff. Unikon api menjerit, dan tubuhnya benar-benar ditembus oleh cahaya, darah terciprat, dan tubuhnya terbang jauh. Anda. Unikon api terluka parah, dan Yin Changsheng sangat marah. Oh. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Longchen menamparkan wajahnya dengan mulut besar, dan Yin Changsheng terbang keluar dengan pistol. Pada saat ini, ratusan Tianjiao tingkat tertinggi menyerbu masuk, dan tiba-tiba Yin Changsheng terbang terbalik. Mereka terkejut dan menghindari satu demi satu. Bentuk ketiga kaitian. Bayangan pedang naik ke langit, menembus dunia glasial, dan jatuh melawan Yin Changsheng. Pisau Longchen tepat, Yin Changsheng mundur dan tidak bisa melawan. Pisau ini, dengan kemauannya yang tak terkalahkan, menawan, memaksa ratusan jenius tingkat tertinggi melarikan diri ke segala arah. Ledakan. Langit dan bumi terbelah, dunia runtuh, puing-puing glasial yang tak berujung terbang menjauh, dan talenta tingkat tertinggi itu terbang keluar dari puing-puing. Bayangan pedang setinggi langit mendorong ke depan sepanjang jalan, dan bumi terus terkoyak oleh bayangan pedang. Di depan bayangan pedang, Yin Changsheng meraum dengan marah, memegang tombak panjang untuk melawan dengan panik. Saat amarah datang, tombak panjang itu gelisah, dan bayangan pedang itu hancur. Longchen. Yin Changsheng mengertakkan gigi, wajahnya bengkok, dan dia melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas ke inti medan perang, karena Longchen berdiri di area inti saat ini. Penghinaan. Bajingan macam apa umur panjang, bahkan dengan restu iman, hanya saja, ada tiga lelaki tua di sini, dan aku akan mengambil hidupmu di lain hari. Sudut mulut Longchen menunjukkan warna mencibir, dan tiba-tiba tubuhnya bergoyang, dan dia langsung pergi ke kejauhan, dan kecepatannya tak tertandingi. Ingin melarikan diri, bermimpilah tentang itu. Di atas kehampaan, tiga pembangkit tenaga dewa yang mulia mendengus dingin, dan sosok mereka bergoyang, menghalangi jalan Longchen. Om. Tiba-tiba di arah yang berlawanan dari Longchen, cahaya ilahi meledak, dan cahaya ilahi itu terlalu cepat. Tidak, ini tubuh aslinya. Pria tua berjanggut putih dan pria kuat lainnya di alam yang mulia mengubah wajah mereka, dan pada saat yang sama mereka menembak untuk mencegat, dan arah derap Longchen kebetulan berada di tengah keduanya, mereka takut dari satu dalam suatu kecelakaan, keduanya mulai pada waktu yang sama. Om. Pada saat mereka berdua menembak, tiba-tiba debu beterbangan di tanah, dan Longchen ketiga muncul. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Bodoh! Aku yang asli, perbukitan hijau tidak akan berubah, air hijau akan mengalir, dan hidup dengan baik. Lain kali aku akan datang untuk mengambil mayatmu. Seringai muncul di sudut mulut Longchen, dan dia mengangkat jimat di tangannya. Tiba-tiba, cahaya ilahi pada jimat itu menyala, dan seluruh orang itu menghilang seketika. Ledakan. Tubuh Longchen menghilang begitu saja gelombang cahaya pedang menebas, kekosongan ditembus, fragment ruang dan waktu yang tak berujung beredar, dan momentumnya sangat menakutkan. Sayangnya, pedang lelaki tua berjanggut putih itu akhirnya membuat lubang, dan Longchen menghilang tanpa jejak. Ledakan. Tiba-tiba ada dua ledakan. Longchen, yang berlari lebih dulu, berubah menjadi rune guntur di langit, sedangkan Longchen lainnya berubah menjadi rune berlumuran darah. Ternyata yang satu adalah klon guntur Longchen, dan yang lainnya adalah avatar. Klon guntur sudah memiliki nafas Longchen, yang membuat orang tidak dapat dibedakan, dan avatar memiliki esensi darah Longchen, yang juga tidak dapat dikenali. Akibatnya, dalam pengepungan ratusan pilihan surga tertinggi, Longchen dengan mudah melarikan diri di bawah pengawasan, tiga pusat kekuatan alam yang mulia dewa. Longchen, aku akan mencabik-cabikmu. Longchen berteleportasi, dan tidak ada tempat untuk mengejarnya. Yin Changsheng sangat marah sehingga dia mengeluarkan raungan melengking, niat membunuh yang kejam, yang mengubah warna situasi. Bab 3740, Perintah yang Dicari. Longchen melarikan diri, dan wajah dari tiga pusat kekuatan alam yang mulia dewa berubah. Bahkan pembangkit tenaga God Venerable Realm terlihat sangat jelek saat ini. Api ilahi jiwa es, yang telah ditekan selama ratusan juta tahun, akhirnya direbus sampai mati dengan upaya banyak generasi. Pada saat terakhir, itu gagal. Tiga dewa yang kuat memandang Yin Changsheng, jika bukan karena status istimewanya, mereka akan mencabik-cabiknya dengan tangan mereka sekarang. Jika bukan karena dia, mereka bertiga menembak secara langsung dan tidak memberi Longchen kesempatan untuk membuat rencana. Bagaimana Longchen bisa melarikan diri? Dasar bodoh? Bodoh. Sekelompok jenius tertinggi melihat Longchen melarikan diri dan mengambil Frost Sol Senyan, lebih dari 40 juta murid, dan pada akhirnya hanya beberapa ratus yang selamat. Semua murid yang mati ini digunakan untuk memberi mereka jalan yang kuat ini. Hasil. Ketika orang itu meninggal, keuntungannya diambil oleh Longchen, dan sekelompok dari mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak memiliki rambut. Dan Yin Changsheng adalah yang pertama bertarung dengan Longchen, dan dia sama sekali tidak bekerja sama dengan mereka, jika tidak semua orang akan menembak pada waktu yang sama, dan Longchen tidak akan dapat melarikan diri. Jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, Anda masih suka menunjukkan kemampuan Anda. Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang lain, jangan berpura-pura menjadi cengki besar. Awalnya, semua orang berharap untuk menggunakan Ice Soul Divine Flame untuk memurnikan tubuh dan jiwa sebelum maju ke alam Raja Abadi, dan berusaha untuk mencapai fondasi dan terobosan yang sempurna. Tidak apa-apa sekarang, semuanya sia-sia karena keberanianmu sendiri, dan upaya banyak generasi sia-sia, dan kamu masih punya wajah untuk berteriak. Mengapa Anda tidak pergi ke neraka? Seorang arogan tingkat tertinggi, mengarahkan pedang panjangnya ke Yin Changsheng, dimarahi dengan gigi terkatup, terlihat seperti itu, kuharap aku bisa menghancurkan Yin Changsheng menjadi 10 ribu keping. Ice Soul telah disegel selama ratusan juta tahun. Setiap kali 3 ribu dunia dibuka, para murid kuil pil suci di 3 ribu dunia dan 9 langit dan 10 bumi akan datang untuk menyerap kekuatan jiwa es. Setiap kali Anda membukanya, Anda harus menunggu ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun. Ada beberapa jenius tingkat tertinggi. Setelah mencapai puncak para dewa, mereka akan disegel, menunggu pembukaan 3 ribu dunia, jutaan tahun. Alasan menunggu adalah untuk menyerap kekuatan Ice Soul, dan di saat yang sama, dia juga akan mencoba peruntungannya, berharap bisa menjadi yang beruntung dan diakui sebagai penguasa Ice Soul. Orang kuat dengan pedang panjang dan penuh kemarahan yang benar adalah seorang penyegel. Dia telah menunggu bertahun-tahun dan datang dengan harapan tanpa akhir. Sekarang harapan ini hancur, bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung secara adil. Hidup dan mati akan diselesaikan. Pria yang memegang pedang panjang itu melihat niat membunuh Yin Changsheng. Mati. Yin Changsheng melarikan diri karena longchen dan membawa jiwa es bersamanya. Dia sudah sangat marah sampai dia merokok, tapi sekarang dia marah pada semua orang, dan dia meraung ke langit. Uff. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang memegang pedang panjang tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan kabut darah memenuhi langit. Dalam kabut darah yang tak berujung, nyala api berbentuk manusia muncul, yang merupakan roh primordialnya. Panggilan. Yin Changsheng membuat gerakan besar, roh primordial orang itu tersedot ke tangan Yin Changsheng dengan kekuatan aneh, seperti mencubit ayam, jenius tertinggi yang kuat itu, di tangan Yin Changsheng, tidak ada jejak ruang perlawanan. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa ngeri. Roh primordial pria itu berjuang dengan panik, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Yin Changsheng. Tuanku adalah Yin Tiande, penguasa kuil pil suci, dewa kepercayaanmu, dan aku adalah penguasa masa depan kuil pil suci. Saya akan mewarisi jubah tuan dan orang tuanya. Apakah kamu? Aku tidak sopan. Ledakan. Yin Changsheng membanting keras dengan tangannya yang besar, dan roh primordial pria itu hancur berkeping-keping. Seorang jenius tingkat tertinggi dibunuh dengan paksa. Murid-murid ini akhirnya mengerti saat ini, mengapa Yin Changsheng menyebabkan bencana sebesar itu, dan ketiga dewa yang kuat itu hanya jelek, tetapi mereka tidak menghukum mereka. Murid para dewa mengendalikan kekuatan iman, dan mereka semua adalah pengikut Yin Tiande. Kekuatan keyakinan adalah jembatan untuk berkomunikasi dengan para dewa, dan Yin Tiande, yang berdiri di atas semua makhluk hidup, tidak dapat ditolak. Sebagai murid Yin Tiande, Yin Changsheng juga mengendalikan kekuatan keyakinan, yang setara dengan mengendalikan hidup dan mati mereka. Tidak peduli apa kekuatan tempur mereka, mereka terikat oleh kekuatan iman. Jika mereka mengambil tindakan terhadap Yin Changsheng, hanya ada satu cara untuk mati. Karena mereka berada di bawah tanah, mereka tidak mendengar percakapan antara Long Chen dan Yin Changsheng sebelumnya. Jika mereka mengetahui identitas Yin Changsheng, meskipun mereka marah, mereka tidak akan pernah berani menunjukkannya. Yin Changsheng membunuh murid itu, mengejutkan semua orang, tetapi Yin Changsheng menjadi semakin marah. Awalnya, I Sol Trial ini adalah penampilannya. Dia menyembunyikan identitasnya dan datang ke sini sendirian. Ini diatur oleh tuannya agar dia bisa membangun prestise dalam ujian ini dan membiarkan semua orang bisa percaya padanya dari hati, sehingga dia bisa mewarisi kekuatan iman dengan lebih baik. Rencana awalnya adalah Yin Changsheng akan memimpin kerumunan untuk mendekati jiwa es bersama-sama dan secara bertahap menunjukkan kekuatan dan kepemimpinannya. Tidak mungkin jiwa es menyerah, dan pada akhirnya, ia pasti akan mati dan jaringnya akan putus, dan tidak ada yang akan mendapatkan persetujuannya. Tetapi para murid yang telah meninggal itu dapat memberi Yin Changsheng kekuatan iman yang tak ada habisnya, dan Yin Tiande mengajari Yin Changsheng bagaimana mengendalikan kekuatan iman dan menaklukkan jiwa es. Tapi siapa tahu, Longchen terbunuh di tengah jalan, dan semua rencananya terganggu. Yin Changsheng tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan metode untuk menaklukkan jiwa es, dan jiwa es pergi ke ruang kacau Longchen. Selain metode menaklukkan jiwa es, Yin Changsheng sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan keyakinan, jadi dia hanya bisa memasukkan kekuatan keyakinan ke dalam tombak dan bertarung dengan Longchen secara sembarangan. Dia tidak memiliki keterampilan lain sama sekali. Ini seperti seorang pengemis yang memegang mangkuk nasi emas dan mengemis. Dia memiliki semua kekuatan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Menonton Longchen melarikan diri, paru-parunya akan meledak. Perintah berlanjut, semua orang di Aula Pil Suci di 3000 Dunia akan memberi saya perhatian penuh mereka pada Longchen, dan saya harus menghancurkan tubuhnya menjadi 10 ribu keping. Yin Changsheng berkata dengan dingin. Iya. Tiga dewa yang kuat hanya bisa menganggupkan kepala. Pria tua berjanggut putih itu merenung sejenak dan mau tidak mau berkata. Yang mulia Changsheng gelombang sekarang mencari Longchen sama saja dengan mencari jarum ditumpukan jerami, serahkan pada kami. Yang mulia dan semua murid harus menyesuaikan status mereka dan bersiap untuk menyerang Raja Abadi. Jiwa es telah menghilang. Kami hanya dapat menerima hal terbaik berikutnya, mengaktifkan semua formasi hebat, dan menciptakan dunia api surgawi lainnya secepat mungkin. Petik 2. 3000 dunia terlalu besar, dan Longchen melarikan diri dengan jimat teleportasi. Tidak ada jejak sama sekali. Terlalu sulit untuk menemukannya. Jika untuk menemukan Longchen dan menunda dampak alam Raja Abadi, maka Longchen akan maju ke alam Raja Abadi, dan semua orang masih tinggal di alam penguasa ilahi, maka jika mereka bertemu Longchen, mereka harus dihancurkan. Lalu ada yang mulia Lao. Yin Changsheng menekan amarah di dalam hatinya, menganggup dan berkata, hanya itu yang bisa terjadi sekarang. Lebih dari 40 juta murid dan ratusan ribu pembangkit tenaga generasi tua, tetapi hanya tiga tetua dan beberapa ratus murid yang tersisa. Pilar api ke langit hilang, penghalang api hilang, gletser yang mengjulang tinggi telah runtuh, bumi berantakan, dan ada lubang besar berbentuk busur di inti gletser, yang terlihat seperti ejekan. Mulut bila dilihat dari langit, mengejek sesuatu.